Pemurusan akibat terganggu suara sound system acara karnaval yang berlebihan. Seorang warga di kecamatan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah spontan menyemprotkan air ke peserta karnaval. Aksi ini pun viral di media sosial. Frustasi dengan kebisingan yang mengganggu seorang ibu rubah tangga bernama Sukati mengambil tindakan dengan menyemprotkan air menggunakan seleng ke arah sound system karnaval yang sedang diangkut menggunakan truk. Tindakan ini pun memancing kemarahan sekelompok orang yang tengah menikmati lantunan musik dari sound system tersebut. Cekcok pun tak terhindarkan. Menantu dan anak Sukati mengalami luka pukul. Tidak hanya itu beberapa bagian rumah Sukati juga mengalami kerusakan. Meski berharap masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun ia juga menuntut pertanggung jawaban atas tindakan kekerasan dan kerusakan yang ditimbulkan. Sementara itu Kapolsek Margoyoso AKP Joko Trianto menyatakan pihaknya sudah memediasi kedua belah pihak atas peristiwa yang terjadi. Hingga berita ini dibuat, keduanya telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan damai. Yang saya rasakan terganggu juga dadahnya saya ku terdebar-debar terus rumahnya saya ku seperti huruk, seperti ruboh gitu loh. Mereka kan bangunan tua. Mereka kan bangunan tua, mbak ya. Ya, kalau tidak ada yang apa jenis, ambruk juga mana. Itu kocok-kocok, saya rasban semua. Ya, menjaga-menjaga kalau ada yang hal-hal yang tidak diharapkan gitu loh. Setelah memegang selang dengan air itu diseramkanlah ke mobil, bukan di sonnya, karena sonnya mungkin di dalam ya. Di dalam dan di atas. Jadi, si pemilik son ini atau penerombongan dari yang penyewa ini, karnaval, nggak terima. Jadi, terjadilah kerjuan di situ. Kami dari Polsek, anggota Intel, anggota Bapak Binkam Timmas, mendatangi teman-teman bingi. Daripada Ketua Panitia untuk mediasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.